Intro Hai guys, hari ini Dapur Ndita mau buat sambal goreng kentang hati ayam Bahan-bahannya 3 buah kentang yang sudah aku potong dan juga aku goreng Dan kemudian disini hati ayam yang sudah aku rebus Banyaknya hati ayam itu sesuai dengan selera ya Dan kemudian aku punya disini Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan laos atau lengkuas Dan selanjutnya tentunya kita harus menggunakan garam dan juga kaldu bubuk Dan next disini aku punya cabai keriting Boleh kalian ganti dengan cabai merah besar biasa Dan 1,5 sendok teh santan kental Hati ayamnya mau aku potong-potong dulu Nah hati ayamnya jangan dipotong terlalu kecil-kecil ya Karena nanti pada saat digoreng takutnya dia hancur Jadi kurang lebih seperti ini Gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil Dan selanjutnya hati ayamnya mau aku goreng Dan dipastikan minyaknya jangan terlalu banyak Karena menggoreng hati ayam itu akan mempercepat minyak menjadi kotor Dan nanti sisa minyak yang sudah menggoreng hati ayam ini akan kita pakai untuk menumis bumbu nanti Oke ini udah cukup Hati ayamnya gak aku goreng terlalu lama, gak terlalu kering Karena nanti pada saat udah dingin dia keras kalau terlalu kering ya Jadi aku goreng ya asal goreng gitu aja Jadi gak terlalu kering Oke Dan selanjutnya ini bumbunya mau aku blender Kalau kalian mau ulek juga it's okay Terserah dengan kalian Jadi semua aku mau blender kecuali laos atau air Dan aku tambahin sedikit air bukan minyak Karena aku gak terlalu suka yang berminyak banget Jadi kurang lebih seperti ini Bumbunya gak terlalu halus banget Tapi juga gak terlalu kasar-kasar banget Nah ini dia tadi minyak bekas goreng hati ayam Mau aku pakai untuk menumis bumbu yang sudah aku blender tadi Kita tumis bumbunya sampai bumbunya bener-bener Mateng ya Jadi aroma wangi dari bumbu itu keluar Dan setelah itu kita tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh Dan garam setengah sendok teh Kalau kalian mau tambahin dengan gula pasir atau gula merah juga boleh Cuman aku gak suka sambal goreng kentang hati ayam itu ada rasa manisnya Jadi aku suka rasa gurih Jadi tergantung sesuai dengan selera Dan aku masukin hati ayamnya Jadi hati ayam ini aku duluanin masuk Supaya bumbunya ini meresap ke dalam daging hati ayam Dan kemudian aku masukin santannya Sebanyak 1,5 sendok teh Jadi ini santannya yang kental banget ya Oke kita aduk sampai santan bener-bener cair Dan juga menyatu dengan bumbu dan hati ayamnya Nah setelah itu aku masukin laosnya Laosnya ini gak aku tumis tadi sama bumbu di awal Aku sukanya seperti ini Jadi ras baunya itu dan rasanya bisa keluar Dan kemudian aku masukin kentangnya Ini kita aduk semua sampai bumbu bener-bener meresap ke dalam hati ayam dan juga kentang Oke ini udah cukup ya Jadi ini sama sekali gak aku tambahin air dulu Jadi aku biarin bumbunya ini meresap ke dalam bahan-bahan yang tadi Dan tadi bekas blenderan tadi ini aku tuangin air ke dalamnya Dan aku bilas supaya bumbu yang di dalamnya gak terbuang Dan kita tambahin air sedikit saja biar bumbunya lebih meresap lagi Dan kita masak sampai dia bener-bener kering Kalau seperti ini kan masih basah Kita diemin Dan ini udah cukup Akan aku angkat dan akan aku sajikan Oke Nah ini dia sambal goreng kentang hati ayam By Dapurnya Dita Terima kasih yang sudah menyaksikan Buat kalian jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share video dari Dapurnya Dita Bye buat semuanya